Ya teman-teman saya masih di Kampung Dusun Cikawung, tepatnya di Kampung Sukamana, RT1 RW3, Desa Sukajadi, Kecamatan Rode Sumedang. Dan ini teman-teman tuh, suasana pedesaan yang baik sekali, yang nyaman, asli tuh. Dan ini, ibu Sukamana lahang, saya tuh, ini teman-teman tuh ada lahang, alat pertanian tuh, wah bagus sekali tuh. Ini teman-teman yang saya rindukan, kalau saya ke pedesaan tuh lihat. Ini ada air yang bersumber dari pegunungan, dan ini airnya bersih tuh. Ini tanpa harus bayar, kalau dikotak kan harus bayar ke BDAM atau RWRW sempat. Kalau disini mah katanya hanya Rp5.000 per bulan untuk pemeliharaan, ya, anir mungkin lah, atau pengelola air, walker. Oke, ini rumahnya bagus sekali, terus tertata rapi. Nah, ini waktu saya kecil ini, waktu kecil saya pernah waktu itu, adik saya, belajar ini, belajar jalan, ibu ya. Ini belajar jalan nih, kurang kali nih. Ini bagus lah, masih, masih asri nih. Tuh teman-teman, ini ada juga kandang kambing, kandang doma. Nah, ini sisa air yang dari cucian dan sebagainya, mandi dan sebagainya, itu ditampung dulu. Untuk dijadikan, apa, kolam ikan. Nah, kalau ada tamu, ada makanan, itu, ini. Nah, ini teman-teman tuh, asri ya, kalau di pedesaan itu, melihat doma. Nah, di pedesaan itu, begini teman-teman tuh. Ada suasana kebun-kebun, yang rindang pohon-pohonnya, ditanami buah-buahan. Di sini semua tidak, apa, tidak percuma. Semua lahan ditanami pohon-pohon. Ini ada kambingnya tuh. Kambingnya banyak, tuh, lihat. Kambingnya juga sangat dirawat dengan sebaik-baiknya. Kalau dilihat, halo, bos. Halo, bos. Nah, ini, ini banyak sekali nih. Ada doma, kambing, yang setiap tahun nanti dijual. Ini hasil tadi ibu dan bapaknya ngarit. Oke, teman-teman. Nah, ini kondisi rumah di pedesaan itu begitu. Dan asri, tertata rapi, sehingga inilah suasana di pedesaan. Yang dirindukan orang-orang. Nah, kita langsung terus aja ke sini, teman-teman tuh. Ada apa di sini? Ini adalah, kalau tidak salah, kebun jahe. Nah, ini ada kebun jahe. Terus ada kambing. Ada jeruk, papaya, dan berbagai macam. Nah, saya akan lihat dulu di sini. Ini teman-teman tuh. Kalau di pedesaan itu, terkenal dengan budaya rajin, budaya gotong royong tuh. Di sana ada itu. Ada yang menanam petani sini, jagung, cengkeh, pisang, rambutan. Ada berbagai aneka macam nih. Ini waluh namanya, tau labu, tau waluh kalau bahas sunanya. Ini kondisinya, teman-teman. Ada yang panggung, ada yang sudah permanen. Tetapi, mereka sangat bersyukur. Dan dari sini, banyak yang jadi sarjana-sarjana. Sekolahnya tinggi-tinggi. Orang tuanya ingin ada perubahan nasib. Oke, teman-teman tuh, lihat suasana pedesaan yang asri. Dan ini. Nah, itu jalan raya, teman-teman. Jalan raya yang menuju gunung. Gunung. Gunung Nona itu, buda-nama-nama? Cakrabuananya. Nah, gunung Cakrabuananya ke sana. Tapi kalau ke sini mah bisa. Ke Terskaya itu punya. Oh, ini teman-teman tuh. Sudah-sudah kalian, Sudah Bang Sena Air. Serta seluruh dunia. Ini barangkali di pedesaan itu. Kalau nggak rajin, nggak punya uang. Makanya selalu ternak. Kambing, sapi, ayam, ikan. Terus, apa, sayur-sayuran. Apa, ikut nyadap. Ini ada tomat. Ada jahe. Ini semua jagung tuh. Ibu mah rajin tuh. Walaupun sederhana, tapi kan bersih tuh. Ini salah satunya suluh. Untuk teman-teman kayu. Kayu bakar. Nah, bu, sekarang itu sedang rame, bu. Yang ini mahal sekarang tuh. Oh, hilus. Oh, hilus. Oh, ini ya tuh. Kapunggur mah cuman makanan orang cumannya. Sekarang mah, bu, ditanam di Jawa mah. Dical. Di budidaya kun. Muhun. Aki teman-teman tuh. Tuh cengke. Sekarang mah, apa, nggak susah makan lah. Kecuali asin, beli dari laut. Terus, garam dari laut. Kalau semua dari itu, sambal-sambalan mah. Semua di lembur. Iya, di lembur. Tegak meser. Tegak meser, di dema. Asal, asal di asal kekebun tuh. Semua. Anu ke-2 mah mohon. Tuh di kota, Tadi kampung. Anu ke-2 mah nyamang. Tegak meser. Oh gitu, teman-teman tuh. Itu tuh, apalah, nganggosoknya nganggosok sirop teh. Alah, nanat deh. Itu, oh apuket tuh. Apuket mah, memang cocok di daerah dinginnya punya. Cengkeh tuh. Kepunggur, dujuh alit mah cengkeh tadi tuh. Wika tiasa angkarat kaharajinya. Mohon. Mau terasa buah balik terasa ya, Dede. Oke, teman-teman tuh. Keragaman hayati, keragaman budaya, dan ini juga, teman-teman, semua, rata-rata rapi, dan rata-rata, semua, berpenghasilan petani. Dan, dari pertanian ini, ternyata, masyarakatnya, bisa menyekolahkan anak, sampai, sekolah tinggi. Dan, sekarang, sudah banyak bekerja di kota, ada yang jadi, pengusaha, sarjana, dan sebagainya. Ini, teman-teman, saya masih di, dusun, cikawung, suka mana, bisa suka jadi, kecamatan Sumedang. Ini, barangkali, kenapa disebut, cikawung, karena memang, banyak kawung disini tuh. ke teman-teman, saya mau lihat, nih, kawung nih. Nah, kawungnya ini, teman-teman tuh. Kawungnya ini. Nah, kawungnya itu disana tuh. Ke bawah. Kalau mau lihat, pohon kawung, ini teman-teman tuh. Ini, pohon kawungnya. Dan, para petang disini, suka disadap. Kebanyakan, di pinggul hutan, atau di hutan. Di, tiap pagi, dan sore, diambil, apa, lahang. lahang dari, untuk, bahan baku, gula aren, atau gula kawung. Ke teman-teman, ikuti saja terus, keseruan saya, di, waduk sumberdang ini. Tepatnya, saya masih di, kampung, supaman, cikawung. Oke, teman-teman, ini, enggak sekali lah, pokoknya mah. Seru pokoknya mah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.